Seorang pria di Kota Jambi mengaku diserang oleh sekelompok orang yang diduga geng motor di Jalan Sumantri Bojonegoro, Kelurahan Payolebar, Kecamatan Jelutung pada Minggu 12 Juni 2022 dini hari. Seorang pria di Kota Jambi mengaku diserang oleh sekelompok orang yang diduga geng motor. Aksi brutal itu terjadi di Jalan Sumantri Bojonegoro, Kelurahan Payolebar, Kecamatan Jelutung pada Minggu 12 Juni 2022 dini hari. Saat itu korban atas nama Beni 21 tahun, karyawan percetakan di kawasan Broni dibacok oleh geng motor saat datang dari arah Simpang Pulai menuju ke arah Sipin. Dari arah berlawanan datang lima motor remaja yang langsung mengayunkan parang ke arah tangan korban. Setelah berhasil melukai Beni, para pelaku langsung pergi dari lokasi kejadian. Pada pukul 2.30 dini hari pagi, pada malam minggu, tiba-tiba ada sekitar 6 motor, 6 sampai mungkin pelaku sekitar ada 10 orang. Korban lewat berdua pakai motor, tiba-tiba ada 2 motor yang berlawanan arah. Motor pertama melewati posisi korban, dan motor kedua, tiba-tiba 3 orang pelaku yang paling belakang duduk paling belakang yang membuah sajab. Dan langsung mengayunkan rak ke arah tangan korban. Akibat sabutan parang tersebut, korban mengalami luka yang parah di bagian tangan. Dari pengakuan korban, dirinya tidak mengenal orang yang datang membacok tersebut. Saat ini, korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Radian Matahir. Terlebih, beberapa jari korban tidak bisa bergerak diduga akibat ada syaraf yang putus. Saat ini, Randa mengaku telah melaporkan kejadian ke Polsek Jelutung untuk ditindak lanjuti. Dirinya berharap pihak kepolisian segera mengungkap pembacokan yang melukai sahabat dan rekan kerjanya tersebut. Terima kasih telah menonton!